Terima kasih telah menonton Dari Trabzon ini kita akan nyambung lagi ke Rize Di Rize nanti disitar di Rumah Sigah Salah satu anak PPI Yang ada di Turki PPI itu adalah persatuan pelajar Indonesia Dan sekarang karena kita lapar sebelum ke Rize Seperti kita akan makan Dan beberapa waktu yang lalu kita selalu makan Donar, donar, donar Kebab, 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 kebab Sekarang kita mau coba makan Nasi campur Warteknya Wartek mengacin Bagus Ini kita di Mau pergi ke Warsun Mangaceng Nah ini yang di Warung nasi campurnya lah Tapi dia juga jual donar sih ternyata ya Tapi kita mau makan nasi campurnya gitu lah Nah sampai lah dia makanan kita nih Ini ada apa namanya nih ya Gue biasa pesan ini nih Apa namanya Ini tuh kayak Ini pokoknya ini daging sama kentang kayak gitu Gue pake kuah Kuahnya masih mulut-mulut Indonesia masih masuk Ini gue belum pernah ini meatball kayaknya nih Meatball Koftenya Turki Terus nasi Nah nasinya di Turki ini uniknya Dia itu sedikit berminyak ya Sedikit berminyak Cuman ini si nasinya juga masih Gue yakin ini masih cocok lah sama lidah Indonesia Dan si roti ini Dia kita setiap makan di Turki Kita akan dikasih roti Dan si roti ini itu kannya gratis Roti ini itu kannya gratis Kontol Kontol Wartek Mangasun Wartek Mangasun Apa Wartek Mangasun Ini wartek Mangaceng Gumen-gumenan mahalnya 60 lira 60 lira itu artinya sekitaran 70 90 ribu Iya 90 ribu Enggak-enggak 100 ribu 100 ribu Jadi satu porsinya tadi sekitar 50 ribu Lumayan ya Nah sekarang kita duduk-duduk ngerokok Karena tadi di dalam gak boleh ngerokok Jadi kita Ini ada minuman nih Wah ini ada minuman nih Ada minuman Kita beli minuman terus ngerokok Satu aja Gue gak banyak-banyak Satu aja ya gue juga gak banyak Cuma buat ngasemin dong Berapa tuh uc lira itu? Bir iki uc Tiga? Nah ini harganya tiga lira Berarti sekitar 5 ribu rupiah Apa tadi lo ngomong apa? Apa tadi ngomong apa? Konto itu artinya untung pak Iskonto Ada bahasa Turkinya Oh beneran? Iya Iskonto Iskonto yang lebih malal Dan ada yang ada Yang ada yang ada Iskonto ya Kayak mendapat kemurahan Lu ngambil suatu barang Dan lu dapet Iskonto Iskonto Lu bilang iskonto tadi Lu percaya Itu kan lu Ini baru beneran mirip angkot nih Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Tadi hujan ya di drop zone ya Terus Darah Darah angkot Turki Darah angkot Turki Midibus Sebenernya kalau di Indonesia ini Di Indonesia ini mirip sama pusaka lah Sebenernya Si angkot ini bisa langsung deket rumah Apa? Daerah rumahnya si Rumah singgah diri Anak PPI Cuma kita Kita memutuskan untuk Ngopi-ngopi Senja dulu Karena besok kita Kosong jadwalnya Nah waktunya untuk istirahat Dulu Tidur-tidur Bangun siang Baru Lusa Cabut ke Kemana saya tidak tahu Besok kita berolet Mantap Ya mantap Nah sekarang kita jadi di Z Kita mau berangkat ke Urfa Jadi Urfa itu Adalah salah satu Bukan salah satu Tapi Kota terpanas di Turki Jadi gue pengen coba Musim panas di kota terpanas di Turki Itu rasanya seperti apa panas Itu gue udah ke beberapa kota di Indonesia yang Masuk ke kategori Panas luar biasa ya Ya Pontianak, Palu, Murotai Nah ini Mau ke Kota terpanas di Turki Perjalanan sekitar 20 jam Dan sampai sana kita mau coba Pergi ke Apa? Istana Raja Namrud Jadi kita pengen pergi ke Istana Raja Namrud Ini lucu aja gitu Istana Raja Namrud ya Maksudnya Raja Namrud ini sering banget didengar Dari kecil Musuhnya Nabi Ibrahim Dan sekarang kita pengen ke Istana Raja Namrud Sekalian kita pengen ngeliat Sisa-sisa berhala Raja Namrud Yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu sekitar Beberapa jam lagi dari Urfa Mantap 20 jam Pak 20 jam 10 jam 10 pagi Dari kartu Merhaba Endonezya Selamlar, saygılar, hürmetler Dost, dost Dost, dost, dost Dost, dost Endonezya, dost When you're my friend Dost 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 Berapa? Dost Dost Terima kasih itu dada, eh tangan ke dada kita. Terima kasih. Kemarin itu di Kuskoy gini. Terima kasih. Gue yang gini sih baru tahu di daerah-daerah terpencil kayak Kuskoy ya. Sebelumnya gini. Kemarin di Kuskoy kan si Pak Omer. Terima kasih. Nah ini dia, Shay. Ini dia, Shay. Hasil teraktiran. Terima kasih. Terima kasih. Kita dikasih teh gratis, Pak. Gokil. Berapa? Ini gue gak ada lagi. Autos Siki Autos Base. Berapa? 3235. 3235. Terima kasih. 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 menanak nasi oh 20 menit ternyata kalau tiga lekat, biar tau mau menengah gimana terima kasih water please? water, water selamat menikmati diat� antibiot jagat peat jam 10 kita sampai di Kahta jadi kita nggak jadi ke Sani Urfa karena ternyata Kahta duluan jadi di Kahta ini ada berhalanya Raja Namrud yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim karena kita jalan itu ketemu Kahta duluan baru Sani Urfa jadi kita berhenti di Kahta habis melihat berhala baru kita lanjut ke Sani Urfa dan ini kebetulan ada orang yang nawarin buat ngasih tahu gimana caranya angkot-angkotnya ke apa namanya ke Raja Namrud yang berhala Raja Namrud jadi kalau lo mau balik ke Urfa harus nyambung dari sini ke adiaman adiaman Urfa Oh berarti dia memang harus muter ya balik dulu coba itu tanya ke itu gimana berhala itu daging ada yang ada daging ada yang ada daging mau pakai roti apa yang ini lawas Tantuni Lawas balik jam 5 dan lo nggak bisa maksain kata dia kalau mau balik lagi susah kata dia itu pedagang-pedagang sih intinya pada hemat waktu nah jadi karena kita sampai sini ternyata si angkotnya itu ada jam 1 dan kita ngejar harus ke Istanbul di tanggal 15 jadi terpaksa kita nggak naik angkot nih karena si angkotnya jam 1 itu sampai jam 1 berangkat ke berhalanya itu dari Kahta kita nggak tahu di sana itu adanya jam berapa lagi turunnya karena itu apa ya tempat-tempat yang jarang angkot sama kayak ke arah-arah apa kemarin gua rulum gitu ya canakce gitu daerah-daerah kuskoy kuskoy gitu ya kuskoy kusoyan lah tadi ada yang nawarin gua charter mobil harga 250 lira dia bilang nanti kalau naik susah di sana nanti turun lah kalau itu sih gua kurang percaya ya kalau yang ngomongnya pedagang sama kayak suger suger charteran terminal-terminal Indonesia mungkin cuman pertimbangannya kita ambil karena kita ngemat waktu sekarang jam 10 harus nunggu sampai jam 1 dan kita nggak tahu disananya bisa turun kapan kemudian kita harus ke apa tadi adulum bukan bukan ke apa tadi kita mundur kemana adiaman kita harus ke adiaman dari adiaman terakhir jam jam 7 eh iya jam 7 oh nggak dari adiaman ke urva terakhir jam 7 dari sini ke adiaman jam 8 ya percuma jam 8 dari sini jadi kita fix kayaknya pakai jasa charter mobil-mobil apa tadi katanya angkot juga sih mobil angkot juga ya mobil besar yang itu tadi mobil besar kan angkot besar kan iya oh oke berarti emang bener nge-charter angkot sih 250 lira mantap sekarang kita istirahat makan-makan baru langsung pencet nah kita naik angkot yang ini udah ini kita nge-charter satu nih gokil nih Bro kamu bener nge-charter Yeah kamu bener nge-charter Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton